Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Biki Ferry Pada video ini, saya akan membahas tentang kode kesalahan pada kendaraan full footrack Jadi, ketika kunci kontak dalam posisi on, maka kendaraan full footrack akan melakukan self-diagnostik Artinya, setiap kontrol unit yang terpasang pada full footrack ini akan membaca semua data atau parameter Kemudian, jika ada deviasi atau ketidaksesuaian, maka akan dibaca oleh kontrol unit sebagai kesalahan atau error Selanjutnya, error tersebut akan ditampilkan sebagai teks atau gambar grafis pada layar atau display Contohnya adalah seperti ini Ini adalah pesan teks dan ini adalah gambar grafis Kemudian, untuk berkomunikasi dengan berbagai sistem Mekanik atau driver bisa menggunakan kontrol stack ini Tombol enter ini digunakan untuk masuk ke menu Kemudian, tombol escape digunakan untuk kembali atau keluar dari menu Dan, tombol up dan down digunakan untuk memilih menu Untuk analisa yang lebih mendalam Kita bisa menggunakan VKATS PRO Diagnostik Tool Pada VKATS PRO, terdapat menu tes, program, dan kalibrasi Untuk penjelasan cara menggunakan VKATS PRO Teman-teman bisa melihat videonya pada playlist Volvo Text Tool Untuk link, playlistnya akan saya tulis pada kolom deskripsi video ini Pada kendaraan Volvo Truck Setiap kode kesalahan selalu diawali dengan MID MID adalah singkatan dari Message Identification Description Jadi, MID ini yang menunjukkan kode kesalahan tersebut Berasal dari kontrol unit yang mana Jadi, untuk masing-masing kontrol unit Mempunyai kode MID yang berbeda-beda Contohnya, MID128 adalah kode kesalahan Yang dikirim oleh engine elektronik kontrol unit Selanjutnya, ada MID140 yaitu instrument cluster Dan MID216 adalah lectring kontrol modul atau LCM Berikut ini adalah beberapa contoh MID yang ada pada kendaraan Volvo Truck Pada baris kedua setelah MID Terdapat SID atau Subsisteme Identification Description PSID yaitu Proprietary Subsisteme Identification Description Kemudian ada PID, Parameter Identification Description Dan PPID yaitu Proprietary Parameter Identification Description SID mengidentifikasi kerusakan atau deviasi yang terjadi pada komponen Seperti solenoid, sensor, dan injektor Contohnya, MID136, SID1, FMI5 Error ini menjelaskan kerusakan yang terjadi pada solenoid ABS pada posisi roda nomor 1 Kemudian ada MID128, SID3, FMI5 Error ini menjelaskan terjadinya kerusakan yang terjadi pada injektor nomor 3 Selanjutnya, PSID adalah kode unik yang dimiliki oleh Volvo PSID ditambahkan karena daftar SID yang ada pada J1587 tidak mencukupi Selanjutnya, ada PID Mengidentifikasi deviasi atau ketidaksesuaian nilai parameter atau signal dari sensor atau komponen yang dibaca oleh kontrol unit Sebagai contoh, kode kesalahannya seperti ini PID84 menjelaskan tentang signal kecepatan yang berasal dari vehicle speed sensor pada gearbox transmisi Kemudian ada PPID Yaitu kode unik yang dimiliki oleh Volvo PPID ditambahkan karena daftar PID yang ada pada J1587 tidak mencukupi Selanjutnya, pada baris ketiga ada FMI Yaitu Failure Mode Identifier FMI ini menjelaskan jenis dari kegagalan atau deviasi yang terdeteksi di dalam subsistem Yang diidentifikasi oleh SID, PSID, PID, dan PPID FMI ini hanya memberi tahu kita apa yang salah dengan komponen yang menyebabkan masalah Berikut ini adalah daftar FMI yang biasanya ditampilkan pada kendaraan Volvo Truck Oke teman-teman, sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih